3 rumah warga di Dusun Sukamaju, Desa Padanaan, Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang, terancam ambruk. Selain dinding rumah yang retak-retak, lantai teras rumah warga pun turun sampai 5 cm. Seperti inilah kondisi rumah warga yang berlokasi di RT5 RW1, yang dinding rumahnya retak-retak dan lantai teras rumahnya turun hingga 5 cm. Kondisi ini terjadi hampir 7 bulan sejak adanya pembangunan proyek irigasi primer Bendungan Rengrang, Kabupaten Sumedang. Pemilik rumah, Rusnadi, mengatakan sebelum adanya proyek irigasi Bendungan Rengrang tersebut, rumahnya tidak separah ini. Meskipun ada retak, hanya retakan biasa saja. Namun setelah proyek berjalan, kondisi rumahnya dan beberapa warga lain sekitar proyek kerusakannya kian parah. Kirang lebih 7 bulan. 7 bulan retak-retak, Pak? Iya. Di retak-retak? Iya. Itu akibat apa, Pak? Ya, proyek. Proyek? Iya. Itu sebabnya proyeknya jaraknya ke rumah Bapak ini berapa meter kira-kira, Pak? Ya, kurang lebihlah 10 antara 15 meter. 15 meter? Iya. Selain tembok yang retak-retak, lantai? Ya, lantai juga turun. Turun? Itu ada berapa sentian? Ya, kurang lebihlah sekitar 5. 5 senti turun? Iya. Pak, sudah ada tinjauan langsung dari pihak proyek, Pak, ke rumah-rumah warga, Pak? Sementara sekarang belum, Pak. Rusunadi berharap ada perhatian dari pihak pemerintah maupun pihak proyek karena lokasi proyek tersebut hanya berjarak 15 meter dari rumahnya.